Halo people with the spirit of learning, pada kali ini kita akan mempelajari sebuah desain proses dari mulai project sampai tahap development atau coding sehingga kita bisa bekerjasama dengan developer ke depannya lebih baik lagi Oke, biasanya ketika kita awal mulai mengejarkan project kita akan membuat sebuah product requirement documents yang di dalamnya itu berisi beberapa fitur apa saja yang akan kita bangun terus kita akan menggunakan software apa saja dan kapan kita perlu selesai mengejarkan setiap fiturnya Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim produk untuk melakukan sebuah competitive analysis jadi tujuan utama dari competitive analysis ini untuk melihat kompetitor yang mungkin memiliki produk yang serupa dengan kita sehingga kita bisa menilai kelemahan dan juga kekuatan dari setiap produk tersebut dan akhirnya kita dapat membuat sebuah improvement untuk produk kita dan dapat bersaing dengan kompetitor yang ada setelah nomor 1 dan 2 dilakukan dan kita sudah memiliki big picture yang cukup jelas mari kita mulai membangun sebuah produk entah itu website ataupun aplikasi baik, untuk selanjutnya dalam pembuatan sebuah website ataupun aplikasi maka disini ada beberapa stakeholder yang terlibat yang paling utama adalah UI UX designer karena orang ini perlu mendesain terlebih dahulu dari tampilan tata letak, icon, illustration, warna button, dan juga seterusnya oke, setelah UI UX designer selesai desain maka desainnya itu dapat di deliver atau dilanjutkan oleh team developer yaitu ada front-end dan juga back-end front-end ini akan fokus mengubah tampilan desainnya menjadi barisan coding sehingga bisa digunakan secara langsung oleh pengguna sedangkan back-end nantinya akan mengatasi beberapa data yang perlu disimpan di dalam database dari misalnya kebutuhan pengguna, produk, transaksi, promo, dan juga data-data lainnya lalu disini saya akan tunjukkan sebuah proses untuk UI UX design pertama akan dimulai dari wireframe setelah melakukan brainstorming dan competitive analysis mereka akan desain sebuah wireframe seperti ini lalu selanjutnya dari wireframe apabila sudah di-approve oleh front-end maupun back-end developer setelah berdiskusi maka UI designer akan melanjutkan ke dalam tahap visual design mulai memberikan warna, tata letak yang lebih rapi juga ada gradasi seperti ini intinya lebih menarik lagi ya dibandingkan dari wireframe disini lalu apabila kita sudah selesai semua halaman desain kita berhasil desain disini ada halaman dashboard ada halaman transaksi juga oke seperti ini ya lalu juga ada halaman untuk mengirim uang dan selanjutnya kita bukan cuma ngasih beberapa gambar seperti ini kepada developer mereka membutuhkan lebih seperti tipografinya apa ukurannya berapa ini kode warnanya apa pakai grid systemnya apa itu penting banget ya misalnya kalau bagian transaksi ini di klik itu akan menuju ke halaman apa seperti itu mereka tuh butuh prototype mereka butuh dari sekedar gambar karena kalau misalnya gambar gini doang nanti developer bingung harus ngapain ya cara proses slicingnya atau desain handoff nah disini akan kita bahas developer itu membutuhkan beberapa material dari desain yang kita gunakan sama seperti ketika kita bangun rumah seorang kontraktor itu juga perlu tahu ya dari si interior desainernya ini pakai batu-bata apa ini pakai kode warnanya apa untuk chat rumah sama disini tuh ada komponen atau elemen dari desain yang kita gunakan oleh karena itu kita penting banget untuk mempersiapkan project design dan juga material sehingga nanti developer bisa bekerja dengan lebih baik lagi lalu bukan hanya material kita juga perlu mempersiapkan sebuah prototype di mana developer itu mengerti oh dari halaman overview kita bisa klik ke halaman transaksi dan bentuk rupanya tuh seperti ini oke dari halaman transaksi kita klik send money untuk mengirim uang kepada seseorang ya dari pengguna dashboard ini dari pengguna website kalau misalnya kita nggak ada prototype nanti developer bingung oke gue udah selesai slicing ya terus selanjutnya ngapain ini halaman buat apa ini harus ngapain ini cara kerjanya seperti apa itu developer tuh mereka nggak punya knowledge akan hal tersebut ya makanya kita sebagai desainer perlu mempersiapkan yang namanya adalah prototype well apabila kita sudah mempersiapkan beberapa design materialnya dan cara kerja website tersebut dengan baik atau prototype maka kita akan memiliki sebuah happy ending jadi developer sudah bisa mulai mengerjakan beberapa design yang telah kita kerjakan sebagai desainer sesuai dari material yang sudah kita sediakan dan juga alur website yang telah kita sediakan disini oke dan nanti selanjutnya kita akan mengenal beberapa software yang perlu kita gunakan untuk bisa berkolaborasi dengan developer sub indo by broth3rmax